Selamat menikmati Halo selamat sore, kembali Opa bersama dengan Anda, kali ini Opa ada di daerah Jakarta Selatan, Kemang, Jalan Madrasah, tepatnya di Warung Solo Warung Solo, Jakarta Selatan, Jalan Kemang Kali ini Opa SES akan ajak Anda semua untuk melihat bagaimana makanan tradisional yang menjadi pusatnya yang ada di Warung Solo Ada beberapa dan tempatnya juga enak sekali Nanti akan diteritakan oleh Mampir di Warung Solo Kali ini O mau mencicipi makanan tradisional yang ada di Warung Solo Ada apa aja nih ya yang ada di Warung Solo Banyak banget sih Om, kita khususnya kita di Makanan Solo Ada nasi liwet, ada garam asam, ada selat Solo, ada sushi Solo Semuanya dari Solo kita sediain disini O Iya Ya 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 Oke jadi ada tiga macem nih, empat macam ya Iya kepa Iniiale na channel Oom, mau pesan dong Boleh yang, yang itu 3 atau 4 itu tadi, yang jadi makanan favoritnya warung Solo, ya dan ngomong-ngomong, nampaknya warung Solo ini cukup luas ya luas lah tau ya, luas banget, kira-kira ada apa aja sih nih, yang bisa dinikmati oleh para tamu yang mampir di warung Solo kita disini ada penginapan, habis itu kita juga ada kopi disini, habis itu ada lagi bir gitu, jadi sini warung servis, omong makan, omong kopi, omong kopir, karena kalau udah capek, tinggal istirahat wow, luar biasa, banyak sekali ya, dari tahun berapa nih warung Solo ini masuk dalam dunia kulinernya? tadi tahun 2007, 2007, 2007, konjol-konjol, 2007 warung Solo sudah ada disini, oke, kemudian? dari 2007 awal, tapi kita belum selebar ini, cuma lebih aja gitu, tapi ya lama-lama, alhamdulillah kita berkembang iya, oke, 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 kalau begitu, boleh-boleh kita masuk ke meja, jom? sip, boleh-boleh, jalan-jalan jadi ini salah satu area sejuk kita, omong, buat wedding, samatan, itu penginapan oh, ada penginapan loh, enak sekali ada penginapan, oke jadi kalau ada wedding, ada wedding-nya, oke habis itu nanti kalau kalau capek-capek, maka dipajut di samatan untuk teman-teman ya? ini juga sama buat area, buat area proses juga bisa om, ya kalau buat acara-acara proses, kalau enggak ya buat acara-acara kami juga oke, 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 sip, 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 sip pokoknya, pokoknya nggak nyesel deh, kalau saya datang kesini, banyak sekali, eh, eh, fasilitas yang bisa dinikmati oleh tamu-tamu-tamu yang datang ke siapa om? om, hidangannya om, udah aku hidangin om, ada nasi liwet, ada garam asam, ada sok kuntut wow, ini favorit kita iya, 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 iya jadi ini kita bawain langsung dari sini boleh nih, dilihat dulu nih, kita lihat ya oke, santatan sudah ada di depan mata nih, ya nah ini, kita coba lihat ini, sini kita buka nih, nah ini dia nih wuh, asik banget garang asam isinya ada tomat hijau garang asam ini makanan tradisional dan ini adalah garang asam ini favorit daripada Wadung Solong nah ini ada namanya sop buntut ini sop buntut yang asik juga nih oh lihat sop buntut waduh waduh buntut sapi ya ini jangan salah nih udah deh makan ini lupa pulang tapi sebelum kita siap-siap santap ini kita akan berdoa dulu ya seperti biasanya sebentar amin oke kita mau makan apa dulu nih ya ini semuanya udah siap tersedia nih ini rawitnya nih udah siapin nih siap yang mau utang sama opasas siap dimarahin ini yang mau sambalnya lagi ya oke dari terima kasih dari nah ini kalau gak pakai kuahnya sok buntutnya dari ya siap om kayaknya dari juga mesti coba nih udah siap hari dari makan nih siap hari om saya sekali bikin lagi coba dong waduh nih sok pas 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 gimana om enak 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 cobain lagi yang empuk om nah liat nih aduh sok buntutnya masih ngepul mau pantas ini apa nih dari Tahu kita coba dulu tahunya Enak banget Nah jangan lupa nih pesan juga garam asamnya Garam asamnya juga oke punya nih Oh garam asam ini ada ayamnya nih Ayam satu ayamnya ya Nah asik kan Waduh ini tomat asam ya asik nih Campur lagi nah ini satu lagi nih Kita coba nih gini nih ya Waduh Nah nih Garam asam ini sekarang nih kita coba nih Empuk dagingnya Enak Recommended Rugi Kalau gak mampir ke warung Solo Fasilitasnya banyak sebab disini Jarang ada Yang namanya warung yang punya fasilitasnya cukup banyak Jarang Nah tahunya nih Tahu bacem ya dari ya Tahu bacem nih Tahu bacem Tahu bacem Tahu bacem Tahu bacem Ini ngomong-ngomong ayamnya bisa empuk ini diapain ya dari Jadi tuh ayamnya pas garam asam kita masak di dalam si daun pisangnya om Gitu kira-kira kita masaknya 2 jam disitu Nah makanya dia dimasak pakai steam uap Jadi bisa empuk gitu om Iya Meresap sama bumbunya ke ayamnya Kasih tomat, belimbing, bumbu halusnya semua kita masak di dalam bedahun pisang gitu om Oh gitu ya Iya 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 Tukang masaknya juga warung solo kayak gini Wah kita kirim on langsung dari solo Tuh Jadi betul-betul warung solo ini menjaga kualitas ya Kita coba sekarang sebab buntutin ya Nah ya kan Lihat tuh Waduh W enak nih Kalau orang Jawa bilang w enak tenan Haha Coba nih Nah ya enak tadi enak Om enak pasti tempatnya juga tempatnya juga enak sekali ya sepohonannya itu ngadem ngademin buat yang datang sini ya Oh pas saat ini mau mencoba minumannya nih ya ini minumannya apa nih mangaserut om mangaserut iya mangaserut nah nih kayak begini nih baru denger ini namanya mangaserut ya kita coba ya enak aduh lep 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 alah betul-betul nyaman itu ngademin ya minumannya ngademin banget coba manganya om coba manganya om manganya ya coba manganya nih nah manganya modalnya kayak kelapa nih kalau enggak kalau dilihat memang seperti kelapa tapi sebetulnya manganya diserut ya diserut sehingga jadi seperti kelapa ya seger dong seger banget dari seger aduh ini terbiasa nih dari jadi namanya Wadau Uhum oh ya 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 itu dari rempah-rempah kita masak pakai air panas gitu kita gudok terus akan jadi bisa warna rok gitu iya ya ya lempah-rempah nih teh yang tadi udah diteritain sama Dari ya sekarang opasas coba nih ya tuh lihat rempah-rempahnya semuanya ada di sini nih rempah-rempah untuk awet muda atau apa nih untuk sehat Om untuk sehat tuh bayangin makan sini begitu minum jadi sehat makan makan buat kualitas dan minumnya jadi sehat pas enak banget oke oke kalau nggak suara tadi dari ada ngomong ada cabang punya cabang di apa di Jakarta Selatan juga warung Solo itu kira-kira gimana nih dari kita sebenarnya ada konsep yang sama om satu di Bogor namanya Resto Solo sama satu lagi di Pasar Minggu namanya Nampan Bisto Wow udah tiga cabangnya jadi kalau yang jauh pergi di sini Kemang bisa juga bisa juga di Bogor buat buat yang ada di Bogor atau di Pasar Minggu itu semua bisa di cari di Waze ya atau Google ya Waze dan Google jangan kemana-mana nanti bisa lihat di deskripsinya video ini oke rasanya itu aja ya dan semua udah selesai makan selesai minum perut kenyang dan kita jumpa lagi di video berikutnya dengan opasasas jangan kemana-mana bye